It's the 15 foot mystery, moving slowly and methodically through Alaska's freezing water, garnering almost... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dari channel Empa Ambulan Kedana. Nah teman-teman, sekarang kalian merenuhi sekelan Tahun Krispy. Sebelum video ini lanjut, tapi kalian akan menyukai video ini, silahkan kalian subscribe dan tekan tombol like. Apabila kalian juga menyukainya. Sombong amat. Nah teman-teman, seperti biasa, Tahun Krispy menyajikan beberapa video yang berkaitan dengan hal-hal creepy, penuh misteri. Nah kali ini, saya akan membahas mengenai 3 penampakan makhluk aneh yang paling jelas. Tonton videonya sampai selesai. Los Angeles pernah dikejutkan oleh penampakan benda asing di langit. Kemunculan benda asing di langit ini terjadi pada waktu malam menjelang natal. Kejadian ini terjadi pada pukul 18.05 waktu setempat. Semula, benda tersebut terlihat kecil, kemudian mengeluarkan cahaya putih dan membentuk kelintasan sangat unik. Atas kejadian ini, ada 130 orang warga menelpon 911. Mereka mengira itu merupakan serangan nuklir dari Korea Utara. Ada beberapa orang juga yang menganggap bahwa itu merupakan kendaraan alien yang hendak mendarat. Bahkan yang paling lucu, anak-anak mengira itu merupakan Sinterklas atau Santa Claus yang sedang melintasi langit menggunakan kereta terbangnya. Akhirnya, rasa penasaran terjawab setelah miliar dari dunia Elon Musk memberikan unggahan di Twitternya dengan menuliskan kalimat Nuklir Alien UFO from North Korea. Ternyata, teman-teman, penampakan benda asing tersebut merupakan roket dari perusahaan Elon Musk yang diberi nama Falcon 9. Pada saat itu, Falcon 9 ini untuk pertama kalinya diluncurkan di pangkal udara Vandenberg. Apa yang kalian pikirkan tentang video penampakan mermaid dari Dana Sholotlan, Managua, Nicaragua ini? Dijelaskan bahwa ada seorang pria bernama Alexi sedang berjalan di sekitar danau. Kemudian, ia melihat sesuatu yang aneh di kejauhan. Ia pun langsung mengeluarkan kameranya dan mulai merekam. Ternyata, teman-teman, terlihat sosok aneh, makhluk yang setengah berbadan ikan. Makhluk tersebut sedang berjemur. Tak lama kemudian, makhluk tersebut langsung mencemburkan diri ke danau karena ketahuan oleh Alexis. Fakta atau bohong? Ternyata, teman-teman, video penampakan mermaid ini pernah diunggah oleh channel JJPD Prodisiones pada tahun 2019. Mereka menjelaskan kronologis penampakan mermaid ini. Dengan menggunakan bahasa Spanyol, mereka membeberkan fakta yang sangat mencengangkan. Setelah kita terjemahkan bahasa Spanyol tersebut ke dalam bahasa Indonesia, ternyata video penampakan mermaid ini buah karya dari JJPD Prodisiones. Jadi, kelar deh. Video tersebut merupakan karya dari JJPD Prodisiones alias video COWACS. Nah, teman-teman, kalian bisa melihat videonya di channel milik JJPD Prodisiones dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Beredar video penampakan maluk aneh di sungai Cena Firebanks Alaska. Video tersebut menggegirkan warganet pada saat itu dan memunculkan berbagai komentar. Nah, teman-teman, video ini diambil oleh dua karyawan. Dari Biro Pengelolaan Tanah Alaska yang bernama Crime Mecca dan Ryan Delaney. Mereka-mereka bersosok aneh dengan panjang 4,5 meter. Pada saat itu, mereka hendak mendekatinya menggunakan kano, namun mereka merasa ketakutan. Dan akhirnya, mereka memutuskan hanya melihatnya di atas jembatan. Banyak spekulasi tentang hal ini. Ada beberapa orang yang menganggap itu merupakan penampakan dari Loch Ness ataupun Nessie. Ada pula orang yang menganggap itu merupakan monster baru yang diberi nama Monster at Alaska. Hal itu terlihat karena adanya serpihan di atasnya. Nah, teman-teman, atau bisa saja itu merupakan penampakan nyata dari cacing besar Alaska. Nah, menurut para ahli, hal yang paling memungkinkan adalah itu merupakan sampah yang terikat pada tali. Dan tali tersebut terikat pada dermaga jembatan. Jadi, mereka menyimpulkan itu bukanlah penampakan makhluk aneh ataupun makhluk baru. Nah, bagaimana menurut penampakan kalian? Nah, teman-teman, itulah tiga penampakan monster aneh yang terlihat sangat jelas. Semoga bisa menghibur dan menambah wawasan Anda. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Kalau perlu, nyalakan loncengnya dan share komen dan share kalian masing-masing. Agar kalian bisa mengetahui video terbaru dari Empang Bola Kadana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.